Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara memastikan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan IKN akan diberikan ganti untung yang sesuai. Hal itu seperti ditekaskan Beputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Thomas Umbupati Tena Polodadi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah siap membayar tanah masyarakat baik di sepaku maupun yang berada di Kutai Kartanegara dan menjadi lokasi pembangunan proyek IKN. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Nita Rahayu, reporter Tribun Kaltim. Silahkan laporan Anda, Rekan Nita Rahayu. Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara memastikan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau yang menjadi lahan pembangunan dari proyek Ibu Kota Negara akan diberikan ganti untung yang sesuai. Ya, Kepala Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN Thomas Umbupati Tena Polodadi mengatakan bahwa pemerintah siap membayar tanah masyarakat baik yang berada di Hupaku maupun yang berada di Kutai Kartanegara. Di mana dua daerah ini merupakan daerah asal pemindahan dari Ibu Kota Negara. Thomas mengatakan bahwa prinsip ganti untung yang akan diterapkan Badan Otorita tetap melalui persimpangan dari nilai jual objek pajak atau NJOP serta perbandingan nilai jual pasar di daerah lainnya. Ia juga mengutapkan bahwa sebelum melakukan proses ganti untung, pihaknya akan mengikuti penawaran dari tim APRAISAL. Negosiasi dari tim APRAISAL ini mengikuti prinsip dari pemerintah pusat, sehingga dipastikan dalam proses ganti untungan di masyarakat tidak ada yang dirugikan. Kemudian hingga saat ini juga dapat kami laporkan bahwa tim APRAISAL masih melakukan penghitungan terhadap nilai ganti untung yang akan diberikan terhadap tanah masyarakat yang berada di kawasan Ibu Kota Negara. Kami informasikan juga bahwa kota luas bahan warga sepaku yang akan dibebaskan untuk kepentingan IKN, yakni seluas 817,9 hektare. Kemudian rencananya pembebasan lahan akan dilakukan selama beberapa tahap, dan untuk tahap pertama ini yang akan dibebaskan lebih dahulu yaitu lahan seluas 345,82 hektare. Kemudian sisanya menyusul pembebasan di tahap berikutnya. Demikian Yusina. Terima kasih telah menonton!